3 tips untuk menjadi produktif di masa pandemi Penasaran? Yuk langsung aja Pertama, yaitu menentukan skala prioritas dalam kehidupan kita Karena kita harus tahu dulu apa sih yang paling penting dalam kehidupan kita Melalui skala prioritas yang kita buat tersebut Yang kedua, yaitu membuat agenda pribadi kita Karena contohnya kita ingin membuat resolusi di tahun 2022 ini Makanya dari itu, itu termasuk dalam agenda pribadi kita Ketiga, yaitu membuat to-do list Dimana kita harus tahu dalam daily activity kita Perhari kita mau ngapain aja Karena satu hari kita memiliki 24 jam Maka dari itu, kita harus mempunyai waktu dengan semaksimal mungkin Dengan cara membuat to-do list Dimana dalam setiap jam kita mau ngapain aja nih Dari pagi sampai malam Mungkin dari subuh, tapi waktu yang tidur Mungkin dari pagi ketika bangun tidur sampai ingin tidur malam Setiap tips dan tips dari aku pribadi mengenai gimana secara produktif di masa pandemi Maka dari itu, jangan lupa like video ini jika bermanfaat Dan juga jangan lupa komen video apalaginya Akan aku buat untuk pendepannya Tentunya yang bermanfaat bagi kalian semua Dan yang terakhir, jangan lupa share ya Ketemu kalian, thank you